Pergub nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikaran dan industri lokal Bali harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Bali, Prof. Nyoman Suparto. Ketua HKTI Bali Nyoman Suparto menyatakan dengan adanya Pergub nomor 99 tahun 2018, segala aspek harus diperhatikan baik oleh petani maupun pihak yang diajak bekerjasama. Hal yang harus diperhatikan oleh petani adalah sesama petani harus bergabung dengan sesama petani untuk saling berdiskusi terkait peluang pertanian yang diperlukan. Kemudian terkait pihak pembeli, pembayarannya harus benar-benar ditepati sesuai perjanjian. Nyoman Suparto juga menjelaskan kondisi anjroknya hasil pertanian ketika panen raya harus benar-benar diperhatikan misalnya dengan mengeluarkan kebijakan tertentu. Petani juga kedepannya diharapkan mampu memperluas wawasan dengan mencari informasi terkait hasil pertanian yang diperlukan pasar. Kita bergabung, hitung potensinya, berapa punya barang apa dan segalanya. Lalu yang membutuhkan siapa, nasiapannya ini kan di pasir sini, di pasir sini, di pasir seseorang. Lainas petani yang bisa, lalu kami juga diopisasi bisa, kita menghubungkan dulu kepada pakar dan ekoran, semua komponen. Ini perlu kebijakan tersendiri lagi. Kalau tadi kita bicara soal supaya dibeli oleh pasar, oleh portel dan ekoran. Nah sekarang kalau ada lebih banyak, di saat seperti ini, susah juga bagaimana memasarkan kondisi anjroknya itu perlu kebijakan lain. Namun pemerintah punya kebijakan dan saya sudah mendengar dari Pak Gubernur, itu semua akan dibuji. Jadi barang-barang pertanian yang belum lakukan, akan diolah. Nyoman Supar terlebih lanjut menjelaskan segala hasil pertanian, baik sayuran atau buah-buahan, harus mampu dipasarkan dengan tepat sasaran.